Maaf, ya kita akan langsung menanyakan kepada Bapak Ogroseno terkait dengan penamakan Pribka Soekardi ini tadi. Bapak ini melihat dari tewasnya Pribka Soekardi, ini motif apakah sama dengan sebelumnya Pak? Saya belum berani memastikan ya, karena motif ini karena pelaku yang di Pondo Aren, Ceputat juga belum terangkap ya. Tapi modusnya hampir sama dengan menembak polisi. Ini kan ditemukan tiga selongsong peluru, apakah masih ditemukan lagi selongsong peluru lainnya? Dan jenis senapan ini apakah sama dengan sebelumnya Pak? Kalau ditemukan selongsong berarti ini bukan revolver itu saja. Kalibernya hampir sama 9 mili, apakah dari senjata yang sama ini nanti nunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik? Di kapan nanti Pak? Kalau pemeriksaan laboratorium forensik ya saya nggak terolah malah, sebentar kan ke komputer nanti. Ini Bribka Soekardi ini berdinas, tewas terlembak setelah dalam bertugas ya Pak ya? Keterangan dari perupus yang sedang berdinas di polisi perairan Barka Mampespori yang bersangkutan tidak sedang dinas. Jadi melakukan tugas di luar dinas. Masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan pelakunya ya Pak ya? Jadi indikasi pelaku ini siapa kalau maunya masih? Saksi kunci itu siapa Pak? Saksi kunci dari penambakan ini? Ya pengemudi truk yang paling depan, lihat ya Pak. 11 orang tadi yang dipeksa itu Pak ya? Ya salah satunya yang truk paling depan jelas pasti kelihatan, cedennya di depan truk tadi. Terima kasih Pak. Ya demikianlah Rika untuk perkembangan terbaru dari Jalan Rasunasait di lokasi penembakan Bribka Soekardi. Kembalikan dari studio. Terima kasih Heranov. Heranov Al-Basir melaporkan langsung dari lokasi penembakan. Ya pemirsa jangan kemana-mana dulu karena Metro Mal masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya dari Dunia Film.